Halo semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajarkan beberapa gerakan untuk stretch setelah kalian cycling atau running. Siapkan handuk kecil seperti ini dan cushion tipis atau bantal tipis atau bisa juga handuk mandi yang dilipat. Mari kita langsung mulai. Kita akan mulai di dekat dinding atau rak. Letakkan tangan kalian di atas sini. Lalu, satu kaki ada di depan, telapak kaki di lantai, tapi jari-jarinya menekan ke arah rak. Satu kaki lagi bawa ke belakang, kita akan stretch betis atau calves. Pastikan bahwa tumit kalian yang belakang itu berdiri di atas lantai. Atau dia menjejak di atas lantai. Bawa tumit depan lebih ke depan lagi, tekuk sedikit. Bawa lutut depan tekuk. Dan rasakan betis kalian yang belakang itu memanjang. Tiga kali nafas. Satu. Dua. Tiga. Oke. Kita ganti kaki. Pastikan tumit yang belakang ada di atas lantai. Tekuk sedikit lutut yang depan. Rasakan bahwa tubuh kalian tegak, spine kalian seperti memanjang ke atas langit-langit. Dan tiga nafas. Terakhir. Sekarang mundurkan kaki depan kalian. Sejajar dengan kaki yang tadi di belakang. Tangan tetap di atas rak. Tekuk sedikit lutut. Bayangkan dada kalian mendekat. Semakin mendekat seperti mau ke arah lantai. Stretch shoulder. Lepaskan sedikit sitting bone. Dan tulang ekor. Satu kali terakhir. Tarik masuk tulang ekor. Aktifkan abdominus. Bawa ke posisi berdiri lagi. Sekarang. Berdiri menyamping. Letakkan tangan kalian di atas rak atau di dinding. Lengan kalian lurus. Lalu tekuk sedikit lutut. Kaki yang sebelah kiri. Kalau kalian menghadap tangan kanan kalian di atas rak. Kaki sebelah kiri kalian di bawah ke belakang. Rasakan stretch di badan bagian samping. Sebisa mungkin luruskan tangan. Buka dadanya. Satu kali lagi. Kita ganti sisi. Sekarang tangan kiri di atas rak atau di dinding. Tekuk sedikit lutut. Kaki kanan menyilang ke belakang. Bawa tangan kanan ke atas. Usahakan pundak kiri kalian tetap menjauh dari telinga. Buka dadanya. Satu kali napas. Sekarang. Ambil kasion tipis. Atau handuk mandi yang sudah dilipat. Letakkan di bawah tumit. Satu kaki. Telapak kakinya. Menempel di dinding atau di rak. Bawa satu kaki ke depan. Ke posisi lunges. Tumit belakang. Telapak kaki belakang menempel di dinding. Lalu jatuhkan hips kalian ke depan. Stretch hip bagian belakang. Buka hips bagian belakang. Tiga nafas. Satu kali terakhir. Kita ganti kaki. Letakkan cushion tipis di bawah lutut. Telapak kaki belakang menempel di dinding atau di rak. Buka ke posisi lunges. Hips tetap mengarah ke depan. Jatuhkan hips kalian ke depan. Rasakan stretch di bagian hips yang telapak kakinya menempel di dinding. Satu kali lagi. Setelah ini kita akan pindah ke atas matras. Duduk di atas matras. Di atas tulang duduk kalian. Luruskan kaki. Rapatkan kaki. Siapkan handuk kecil. Kaitkan di telapak kaki. Badannya tegak. Spinenya lurus. Lalu mulai condongkan badan ke arah depan. Dada seperti mendekat ke arah lutut. Rasakan stretch di hamstring dan bokong kalian. Panjangkan tulang punggung sebisa mungkin. Jangan di round. Tapi memanjang. Sehingga punggungnya lurus. Dua kali napas lagi. Satu kali lagi. Bawa naik badan kalian. Lepaskan handuknya. Tekuk satu kaki. Pegang. Rotet. Rotasi. Busungkan dada. Buka dadanya. Lihat ke arah pundak yang di belakang. Satu kali napas. Kita ganti ke kaki. Satu kali napas lagi. Kembali ke tengah. Tekuk kaki. Tangan ke depan. Kita akan berbaring di atas matras. Dekatkan tumit ke arah bokong kalian. Satu kaki di atas kaki yang lain. Lalu. Kita akan stretch pokong kalian. Tarik kaki yang di bawah. Mendekat ke arah dada. Dua napas lagi. Satu napas lagi. Turun ke bawah. Kita ulangi sisi ini. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Perhatikan lutut dari kaki yang di atas. Sebisa mungkin lutut terbuka. Tidak menutup seperti ini. Tapi terbuka. Satu napas lagi. Kita ganti kaki. Satu kaki di bawah. Sekarang kaki kiri saya ada di atas. Saya perhatikan lutut kiri saya. Pastikan lutut kiri saya terbuka. Satu napas lagi. Turun sebentar. Lalu bawah naik lagi. Tarik kaki kanan seperti mendekat ke arah dada. Satu napas lagi. Letakkan kaki di lantai. Dua-dua telapak kaki ada di lantai. Buka lengan kalian. Ke T position. Lalu lutut kalian rapat. Telapak tangan menghadap ke atas. Kita akan twist ke kiri dan ke kanan. Inhale. Exhale. Bawa kembali ke tengah. Inhale. Kesisi satunya. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Ketika twist ke kiri. Pastikan pundak sebelah kanan. Tetap ada di atas matras. Panjangkan sisi kanan kalian. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Kita twist ke kanan. Pundak kiri tetap ada di lantai. Sisi kiri memanjang. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir. Setiap sisi. Inhale. Exhale. And exhale. Lutut tetap berdampingan. Kedua lutut tetap berdampingan. Sekarang jatuhkan lutut ke salah satu sisi. Dan duduk di mermaid position. Satu kaki terlipat keluar. Satu kaki melipat ke dalam. Buka tangan di T position. Pegang tulang kering. Kaki yang melipat keluar. Lalu stretch oblique sebelahnya. Saya miring ke arah kanan. Jadi saya stretch oblique yang sebelah kiri. Ketip position. Sekarang kita akan tilt ke sisi sebelahnya. Lalu rotasi. Letakkan tangan di atas matras. Panjangkan tulang punggung kalian. Balik lagi ke tengah. Kembali ke sitting position. Kita lakukan satu kali lagi. Buka dadanya. Kembali ke T position. Tilt. Rotasi. Jauhkan pundak dari telinga. Panjangkan tulang punggung kalian. Kembali ke posisi semula. Kita ganti sisi. Sekarang saya tilt ke arah kiri. Saya stretch oblique sebelah kanan. Satu nafas lagi. Ketip position. Tilt ke sisi kanan. Rib cage tetap masuk. Rotate. Panjangkan tulang punggung. Rotasi balik ke T position. Kita lakukan satu kali lagi. Tilt ke kanan. Sitting bone saya yang sebelah kiri terangkat. Rotasi. Panjangkan tulang punggung. Dari sini, kita akan langsung pindah ke quadruped atau all four position. Sekarang saya akan mulai dari tangan kanan. Takut tangan kiri. Taruh elbow kiri di lantai. Jauhkan pundak dari telinga. Dua nafas lagi. Telapak tangan menghadap ke atas. Kembali ke all four position. Tangan kiri masuk ke bawah. Tangan kanan. Tekuk elbow kanan. Telapak tangan kiri menghadap ke atas. Usahakan ankle kalian tetap ada di atas matras. Satu nafas lagi. Dorong ke child pose position. Oke, kita sudah selesai. Selamat latihan. Selamat menikmati.